Welcome to Dixie, diskusi bawa inspirasi Welcome to podcast Dixie, diskusi bawa inspirasi Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya Dimanapun teman-teman berada, entah di rumah, di kantor, di cafe Atau dimanapun teman-teman berada saat mendengarkan aku ngomong Atau lihat podcast aku ini Nah, kemarin di podcast episode pertama Kita sudah bahas terkait dengan laboratorium hukum FHUMM Dari mulai kita mau tahu tentang program kerjanya Apa itu lab hukum Kemudian kontribusi apa saja Yang sudah diberikan kepada laboratorium hukum Kepada FHUMM kita ini Nah, kali ini tidak kalah menarik Dengan narasumber kita yang pertama kemarin Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Mamadiya Malang tentunya Nah, dia ini adalah sebagai content creator Dan dia hits banget di FHUMM Lebih bikin menariknya lagi Dia lulus mendapatkan gerakan sarjana hukum Lulusnya tepat waktu 4 tahun Tetapi dia lulus dengan tidak mengerjakan skripsi Nah, hal apa sih yang bisa membuat kakak ini Atau narasumber ini nanti Lulus tapi tidak mengerjakan skripsi Langsung aja kita panggil teman-teman Kak Najla Zoddy Hai, J Apa kabar? Hai Oke Najla lagi sibuk apa sih sekarang? Nih, aku lagi sibuk mempersiapkan Untuk lanjut studi aku Di S2 S2 itu dilanjut ya Mau ngambil apa nih kira-kira kak? Aku rencana mau ambil MKN sih ya MKN itu notariatan ya Emang lagi minat di bidang itu ya Oke Gimana perasaannya udah lulus S1 nih kira-kira? Ya pasti seneng banget ya Kayak plong gitu ya Setelah kewajibannya dalam S1 itu udah selesai Oke Nah, Najla lulus tepat waktu ya? Iya, tepat waktu Empat tahun ya Empat tahun lulus tepat waktu Yang bikin menarik ntar kita bahas lagi ya di sini Oke Awal mula nih Kamu kan lulus gak ngerjain skripsi ya? Skripsi kan ribet banget ya teman-teman ya Bab 1, 2, 3, 4 Belum lagi nanti dapet revisi dari dosen Itu yang bikin kita males gak sih Jay? Kadang-kadang ya Kadang bikin kita down juga Dapet revisi dari dosen Nah, kali ini Najla itu gak ngerjain skripsi nih teman-teman Coba aku tanya ya Kamu ngerjain apa sih Jay? Aku tuh mengikuti salah satu program di FHUMM Yaitu Ekovalensi Yaitu dengan mengerjakan jurnal Hmm Jurnal Di Sinta Teraklis Sinta berarti ya Benar Misalkan nih Kamu udah menulis jurnal ya Terus jurnal Sinta itu jurnal apa sih Jay? Sebenernya dia itu Jurnal Sebenernya Jurnal Sinta itu kalau Aku yang aku lihat ya Dia itu kayak jurnal yang ada di Indonesia ya Iya Kalau yang internasional itu apa? Skopus ya Skopus Kamu juga terbit di Skopus? Iya aku juga terbit di Skopus Oh keren banget Dia di Sinta juga Di Skopus juga Kamu Sinta berapa Jay? Aku Sinta 2 Sinta 2 Oke Terus waktu Kamu tahu nih Ada program Ekovalensi jurnal ini Saat itu tuh FHUMM mengadakan sosialisasi Terkait program Ekovalensi gitu loh Kak Jadi ya sudah aku mengikuti Ternyata Untuk persyaratannya Aku ini Masuk disitu Oke jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Untuk mengerjakan jurnal tersebut Jadi gak bisa asal-asalan ya Jay? Gak semua jurnal juga Yang bisa masuk Ekovalensi gitu Kak Oke gitu Nah kemudian Awal mulanya nih Kamu terbesit Kalau yaudah deh aku nulis jurnal itu Dari mata kuliah Atau kamu tiba-tiba Pengen nulis sendiri gitu Nah pertama itu Pada semester 4 Semester 4 Oke Aku ada mata kuliahan Hukum administrasi negara Iya bener Yang dosennya itu Pak Salahuddin Afati Hai Pak Afati Kalau lagi nonton Oke Beliau ini Memberi tugas Suruh mengerjakan jurnal gitu Dengan tema-tema Atau topik yang lagi hangat saat ini Oke Saat itu ya Oh waktu itu Oke Ya udah aku mengambil tema Kartu prakerja tuh Kartu prakerja Yang lagi banyak diomongin Oke Ya udah akhirnya aku membahas jurnal Setelah itu aku dibantu oleh Pak Fati Untuk mempublis Submit juga Publis Publis jurnal itu Kebetulan Pak Fati kan juga Sebagai salah satu chief ya Di legality ya Di jurnal EVA WMM ini Terus Coba deh ceritain dikit aja Terkait dengan tulisan kamu itu Tulisan yang kayak gimana sih nanti itu Oke Jadi Di jurnal aku tuh Aku membahas tentang kartu prakerja Yang mana Itu adalah salah satu program Pemerintah kan Untuk menekan Angka pengangguran di Indonesia Oke Apalagi saat covid ya Akan tetapi Di sisi lain Pemerintah tidak bisa Menjamin hal itu Untuk lebih lengkapnya Mungkin bisa langsung baca ya Di jurnal kamu Di jurnal kamu ya Nanti bisa diakses langsung ya Di Sinta 2 Ataupun di Skopus Oke Terus Pada saat kamu mengerjakan Jurnal tersebut Bimbingan dari Pak Fatih Itu gimana Jay Yang dilakukan pembimbingannya Membantu banget sih Kak Jadi misalnya ada Ada kalimat Atau Apa ya Diksi-diksi kata gitu ya Yang kurang Kurang bagus Atau kurang cocok Pasti udah di ini sih Jadi ada proses revisi juga ya Revisi ada Cuma tidak seribet Seribet skripsi Sekarang skripsi ya Oke Nah kalau misalnya Kalau boleh tahu nih Waktu kamu revisi Jurnal itu Itu juga didampingi Dengan Pak Fatih ya Betul Kira-kira proses kamu nulis jurnal Dari mulai awal Kan itu kan Gara-gara tercetusnya Kan gara-gara tugas nih Iya Nah awalnya kamu Proses nulis jurnal itu Kira-kira kamu membutuhkan Waktu berapa lama Untuk kamu Menulis jurnal itu Secara keseluruhan Sampai selesai ya Itu sekitar Dua bulan aja sih kak Dua bulan ya Dua bulanan Sampai tiga Singkat juga ya Singkat-singkat Kalau skripsi kan lama ya Iya benar Soalnya kita kan kadang Nunggu dosen ya Belum lagi kalau kita males ya Iya benar-benar Tapi kalau Najela ini Kayaknya rajin ya teman-teman ya Jadi dia dua Sampai tiga bulan aja Nulis jurnal Dan alhamdulillah Setelah melalui proses submit Dibantu dengan dosen pembimbingnya Dan akhirnya Publish juga di jurnal Sinta 2 Oke Kalau di FHUMM itu sendiri Kita bahas nih Ekvivalensi jurnal itu apa Cuma Sinta 2 Atau Sinta yang lain Bisa gak sih Jek? Enggak kak Jadi kan bisa dari Sinta 1-2 Nah saat Sinta 1-2 itu kak Kita tidak usah mengikuti sidang Oke Jadi kita langsung Otomatis nilai kita langsung A Kayak gitu Oke wait Berarti kamu Enggak sidang? Tidak Aku enggak sidang Amazing Berarti kamu enggak sidang? Enggak sidang Enggak nemuin dosen yang Empat orang gitu? Enggak Jadi langsung aja Nilainya langsung A Kayak gitu Kamu nulis jurnal Kamu publish Kamu otomatis A Iya Amazing Itu kalau misalkan kita Sinta 1 dan 2 2 Tapi kalau 3, 4, 5, 6 Nah disitu Kita harus ini Harus mengikuti sidang gitu kak Oke Kita tetap sidang Tetap sidang Berarti Oke Coba aku simpulin berarti Kalau misalkan 1, 2 Kita nulis jurnal Dan kita enggak pakai sidang Nilai otomatis A Tapi kalau Sinta 3, 4, 5, dan 6 Kita tetap sidang Dan nilai juga kita belum tentu A Belum tentu A Benar Dan ini sih kak Ada yang penting lagi nih Saat jurnal itu Harus meng-convert Jadi jurnal ke skripsi Oke Seperti kayak gitu Berarti sebenarnya itu Jurnal itu bukan Suatu bentuk jurnal aja Tetapi itu juga skripsi Iya Kayak gitu Berarti ada output yang kita dapat 2 dong Iya Lebih mudah sih kak Menurut aku lebih mudah banget ya Karena kita udah ada isinya kan Jadi kita tinggal Nge-breakdown lagi ya Iya benar Cuman tinggal tambahin yang bab 2 Yang bab 2 aja Tinjauan pustaka itu ya Dan tetap harus plagiasi sih Oke Nah bedanya plagiasi Kalau di skripsi itu kan ada per bab tuh Bab 1 ini berapa plagiasinya Kalau di jurnal itu gimana jik Itu keseluruhan 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 Oh oke Tapi tetap ada batasan Plagiasi berapa persen Tetap ada ya Masih ada batasannya sih ya Oke berarti Ekuvalensi jurnal di EVAUMM itu Terakreditasi Sinta 1, 2, sampai 6 Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapi menurut aku je ya Kalau aku jadi mahasiswa ya Daripada kita kesinta 3, 4, 5, 6 Lebih baik kita fokuskan langsung kesinta 1, 2 Bener Gara-gara supaya kita ini apa ya Nggak ikut sidang nggak sih Sidang kan takut ya Kadang-kadang ya Apalagi dosen penguji Kalau killer gitu ya Oke Terus Kesan kamu nih Je Selama kamu menulis jurnal itu Apa sih suka dukanya Biasanya ada yang kamu rasain gitu Apa Ini sih Kak Sebenernya Senangnya ya Apa ya Aku ada pengalaman Terus aku bisa menggali Aku menggali potensi aku disitu kan Terus yang dukanya tuh Kayak ada beberapa orang Apalagi di media sosial Dia bilang kalau Belum sarjana tuh Kalau belum skripsi Kayak gitu Dia belum tahu berarti Dia ada program ekvivalensi Mungkin iris ya Atau mungkin susah buat nulisnya Tapi susah nggak sih Je nulis jurnal Sebenernya nggak sih Kak Yang penting tuh Banyak membaca gitu Betul sih itu Jadi menentukan judul Menentukan rumusan masalah Yang penting kita Banyak literasi aja Iya bener-bener Oke Terus kemarin Ada di instagram nih Kita kan ada di instagram Labhukum.um Ada beberapa pertanyaan Yang dititipin ke instagram kita Ini dari Ad Yusron Abdillah Gimana sih Kak Bisa submit jurnal Terus lama nggak sih Publishnya Kembali lagi ya Kayak tadi kita udah ceritain Kalau aku tuh dibantu Dengan dosen aku Pak Solaudin Jadi Kurang lebih sekitar Empat lima Lima bulan Lima bulanan Itu lima bulan udah publish Udah publish Dia udah publish Kayak gitu Jadi Submitnya pun itu Dibantu juga ya Nanti Jadi nggak dibiarin ya Teman-teman ya Nggak tiba-tiba kita dibiarin Sama dosen pemimbing kita Tapi kita dibantu Dan dibimbing Gitu ya Oke Terus dari Edzulmi Hasihuan Kenapa Kakak Lebih milih nulis jurnal Ketimbang skripsi Sebenarnya Kakak udah sempet Nulis skripsi Atau Emang udah niat Nulis jurnal dari awal Nah Pertama itu Karena kan emang udah ada jurnal Yang udah terpublish Oke Nah Setelah itu Aku tuh ngerjain ini Aku tetep Ngerjain skripsi Di tengah-tengah proses Sampai bab berapa tuh Sampai bab dua Bab dua Lumayan ya Terus Setelah itu Inilah aku dapet info Kalau ada program Ekuvalensi Kayak gitu ya Kak Jadi Yaudah kan aku Masuk kriteria Juga disitu Yaudah aku tinggal Syarat juga udah terpenuhi Akhirnya kamu Kempaskan skripsi kamu Kemudian kamu fokus Sama jurnal Fokus sama jurnal aku Jadi gitu ya Mas Zulmi ya Kemudian Putri Cantika 23 Tema jurnal yang kita ambil Itu harus sesuai gak Dengan konsentrasi Peminatan yang kita ambil Atau gimana Dan harus entah berapa Pada saat itu Pak Fatih Gak apa-apa Kita harus mencari Yang lagi Hangat disitu Topik pembahasannya Yang lagi hangat disitu Yang lagi banyak bicara Di bidang hukum Oke Terus kemudian Kamu ambil tema Prakerja itu tadi Oke Jadi kalau misalkan Gak harus sesuai Konsentrasi peminatan Ya sebenarnya ya Kalau misalkan Kamu kan tadi kan Berangkat dari mata kuliah Jadi Kalau misalkan Kamu tadi berangkat Dari mata kuliah Ya dari tugas mata kuliah Itulah kamu Di ekvivalensi Ke jurnal Oke Tadi Harus entah berapa Udah kita terangin Dan diterangin oleh Kak Najela Bahwa semua Sinta Bisa terakreditasi Atau bisa dimasukkan jurnalnya Tapi ada beberapa hal Yang teman-teman Harus ketahui Tadi dari Kak Jela Bilang bahwa Yang bisa Yang bisa lolos sidang skripsi Hanya Sinta satu dan dua Yang lainnya Tetap sidang skripsi Gitu Oke terakhir Titipan pertanyaan dari Rizki I-nya tiga nih Oh iya Rizki I-I-I Dua satu Nulis jurnal itu Harus sama dosen Atau kita bisa sendiri Kak? Sebenarnya itu bisa sendiri sih Kak Iya kan Terus kita melakukan Submit sendiri Terus panggung sendiri Mandiri Itu bisa Cuma juga ada yang Seperti aku Dibantu oleh dosen Tergantung kitanya ya Kak Oke Tapi kebetulan pada saat itu Kamu lagi diampu Mata kuliah Bapak Solehuddin Alpati Oke ada Gini Je Kalau misalkan Kamu ada gak sih Kesan atau Apa namanya Pesan buat teman-teman yang lain Yang mau nulis jurnal itu Apa sih Tips dan triknya? Sebenarnya gak ada tips khusus ya Yang penting tuh kayak banyak-banyak referensi gak sih? Banyak referensi Itu kuncinya Banyak baca ya? Banyak-banyak baca seperti itu Terus kita tetap update Berita terbaru yang berbau-bau hukum Seperti itu Betul Sama satu lagi sih ya Jangan males ya Jangan males Kalau nulisnya udah males Dikledakin udah Entah jurnal ataupun skripsi gitu aja Oke thank you ya Jela udah mau gabung Di podcast Lab Hukum ini Aku doain semoga kamu sukses Perjalanannya Apalagi maksudnya dilanjut Semoga dapet apa yang kamu inginkan Oke Bye teman-teman Sampai jumpa Bye teman-teman Bye teman-teman